Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Serta berbagai macam penyakit Amin Amin Oke disini ada requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu dari Legasi Kehidupan TV Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe Disini ada video Datuk Sri Vida Ziarah Ustadz Kazim Ilyas So langsung saja guys kita play videonya Let's go Alhamdulillah Pada petang ni Pusat Pendidikan Al-Barakah Atau lebih tepat lagi Datuk Ustadz Kazim Ilyas Dilawati oleh tokoh Koplah terkenal, tokoh kosmetik terkenal Yang melawat Datuk Ustadz Kazim pada petang ni Iaitu Datuk Sri Vida Yang hadir ke Pusat Pendidikan Al-Barakah pada petang ni Assalamualaikum Terima kasih Datuk Sri Bila dapat maklumat yang Datuk tidak sihat Datuk Sri Vida hadir pada petang ni Kop ziarah kepada Datuk Ustadz Kazim Ilyas Terima kasih lah pada semua yang datang Ke Pusat Pendidikan Al-Barakah ni Amin Untuk maklumat semua penonton-penonton di FB Ziarah Saya rasa ini kunjungan yang kedua kot Selepas 10 tahun Selepas 1 dekat Selepas 1 dekat Datuk Sri dah tak Dulu belum datuk lagi Sekarang kan Baik tuan-tuan dan perempuan Pada petang ni kita dapat melihat Rombongan daripada Datuk Sri Vida dan juga timnya Untuk melihat Dan juga untuk ziarah Datuk Ustadz Kazim Ilyas Pada petang ni di Darul Barakah Belakang Medit Baik tuan-tuan dan perempuan Kita terus kepada Kunjungan Datuk Vida Di dalam Darul Masya Allah rumahnya Sangat-sangat luas Kita terus kejap Pesan sekolah Dari sekolah Kita terus kejap Terima kasih telah menonton Selamat menonton Masya Allah Cantik rumahnya guys Assalamualaikum Insya Allah berkatlah Buat tu azan sampai pula Alhamdulillah Ya tuan-tuan Terima kasih kepada Datuk Sri Dan rombongan Datang melawat ke sekolah Saya ni Yang tak seberapa Terima kasih Okey Datuk Yang mana kita ni Saya nak tunjuk je lah Ini Jabat kita Ini bilik mesyuarat kita tu Ini Kalau ada Lawatan ke apa Benda ke Di sinilah akan melawat Ini saya panggil Tangga Hindustad Tangga kalau dah jodoh Waktu saya buat Dulu rangkaman TV Di sinilah dia Nama dia Tangga Kalau dah jodoh Tak ke mana Kita ada Rancangan dulu dengan Datuk Ustaz Dalam hati ada taman Dalam hati ada taman Kopi Pamoga Bersama Ustaz Kazim Dengan Quran Quran Kajut dirita Jadi banyak saya program Mungkin Tuan-tuan Sedang penonton Belum tahu Sebelum Datuk Sri Wida ni Muncul di Ashro Muncul di TV3 dan sebagainya Dengan macam-macam program Kami pernah Berkolaborasi Dalam radio perak Dalam rancangan Dalam hati ada taman Yang cukup mendapat Sambutan Maksud itu Tajaan Pamoga Kemudian Datuk Sri pindah ke Program ke Kuala Lumpur Tinggal lah saya seorang Sini pula Jadi kami sempat Buat program Kopi Pamoga Bersama Ustaz Kazim Dengan Di TV3 TV3 Kemudian Quran juga Dengan pihak Astro Di TV3 Dengan Pamoga Pamoga juga Jadi Alhamdulillah Selepas berapa lama Datuk Sri datang balik Ziarah kami di sini Alhamdulillah Satu dekad Satu dekad Dan saya rasa Datuk Sri pun ingat Tangga ni Ingat Ingat Tapi Satu dekad Orang lain Look lah ke mana Kita Okey Dulu Sekarang Okey Lain Tangga ni Cukup Ikonik lah Semua orang Datang sini Ambil gambar sini Dulu rumah ni Dijadikan sebagai tempat Lokasi film Tapi selepas Al-Gharaqah ambil alih Kita jadikan sebagai Mahatahfiz tu Jadi Mahatahfiz Sekarang Kita jadikan bilik penginapan Kalau ada Tetamu yang nak datang Ke sini Ada bilik rehat Mana Ada bilik sini Nak tidur sini Dan jadi hotel pun Kata tak hotel lah Tapi ada ini Al-Bilay account Untuk account kita Dan Sebelah sini adalah Pantry Tempat makan Masak semua Di sini lah Dan di sini Dulu Bumbung Kita jadikan Balcony Oh Tamek Ui Tamek ya Oh Mahatah-mahat Dia patut buat apa Datuk Kami buat Semayang sini Semayang Malam Ramadan Terawih di sini Buka puasa di sini Oh sedapnya Yang Allah Jadi malam sejuk Nampak Petang-petang ni view Itu tasik ya Kau Itu lombong Oh tu yang Datuk tambak Yang saya nak bersihkan Sekarang tengah Tambak tepi ni Sekarang ni rupuk hijau tu Itu lombok air Bawah dia ada air Ah Bawah dia ada air Itu Datuk dah tambak kan Tambak separuh sini Dah tambak Cantik tu Sedang dalam proses Dalam proses Untuk tambak Kita nak tambak pun Tak boleh ni DBI Jabat Tanah Tapi kita nak pergi Cantik lagi lah View kita Boleh ambil kan Datuk Kalau Datuk nak Ya Jadi kalau tuan-tuan tengok Itu Maidin Maidin Pasaraya Maidin Belakangnya Pejabat Tanah Saya ingatkan dulu Pak Moga Nak ambil alih Berguna ni Seronok-menok Cantik Cantik Alhamdulillah Masa tu mahal Dia nak jual Boleh eh Datuk Seri apa Pasalah Takdanya mahal Sekarang kita Jadikan Jabat Kita jadikan Bilik penginapan Dan di sana tu Saya amin Di sana tahfiz Oh Bergunaan dua tingkat Dua blok Ada dua blok Untuk kegunaan Pelajar tahfiz Dan depan sini adalah Kantin Untuk mereka Makan Masya Allah Dibayai sepenuhnya oleh Al-Barakah Al-Barakah lah Berapa pelajar Datuk? Pelajar tak ramai Dalam tiga puluh orang Sekarang ni Oh tu? Dari pada dua ratu orang Dulu dua ratu orang Kemudian kita susun balik Kita ambil balik Pada awal Sekarang ada tiga puluh orang je Itu kira-kira asrama Ada orang sekali Asrama atas Bawah kelas Dan insya Allah Kita akan ambil lagi lah Sebab kapasiti dia besar Bilik air dia banyak Jadi dia boleh menampung Dua ratu orang Setakat ni Kemampuan kami Tak ada nak sampai Dua ratus Setakat ni Kemampuan tiga puluh orang Dulu kita ikut kemampuan lah Kos tinggi kan Ok Jom kita Ini saya punya timbalat Tuan Haji Mio Oh ya Haji Tuan Haji Mio Sahabat lama saya Aku dah buka lah Bilik Ni Ini unit media kita Kalau saya buat live Dari sini lah Kebanyakan live kita Program bacaan Yassin Program Akan dibuat di sini Irfan dah buka Bilik Kaki lima sana Buat live macam ni Buat siap-siap bilik Kini Ini tempat Ini tempat Live kita Tempat kami buat live Di sini lah Tempat bacaan Yassin Ke apa ke Tak besar mana Tapi untuk Studio dia Mini studio Senang Itu untuk dua tu Rancangan apa Pak? Ini untuk Diskusi Bacaan Yassin Kita akan buat sini lah Dulu kita buat program Sembang Santai Jom Ini bilik Unit media Ini bilik Unit media Dia nak edit Semua sini lah Nak edit Video nak edit Oh keren Ini bilik tidur Bilik rehat Siapa nak datang Boleh rehat sini Oh Tembus guys Masya Allah Luar sebab Ini rumah Oh mana ni Boleh disewa juga? Boleh Sini ni Boleh Nak penuri kahwin ke Apa ke Selalu orang buat Sewaan untuk Perkahwinan Oh lah Takat gambar Apa cantik Apa cantik Ini surau Selalu dia akan ambil view Dengan pokok tu lah Yelah cantik Untuk buat perkahwinan Masya Allah Kalau tuan-tuan nak datang sini Boleh lah Datuk Sri Wida pun datang Sewa sini Berapa ribu ni Sehari Kalau pergi rumah ni Kalau ni hotel 5 meter 5 meter Fasiliti ada Ibadat dan Riadah Di sini Kami buat sewaan Terpulang pada Orang Nak bayar Apa bayar Lepas Api air Electric semua Okey lah Makna bilik ni Bilik tidur Bilik tidur Nak rehat ke Apa benda ke Bilik pengantin Nak bersolek ke Apa ke Di sini Amin Amin Bilik air pun besar Bilik tidur Jadi cukup Cukup selesa Kalau nak tidur Ini cuma kita tak masukkan Oke guys Dah selesai videonya So Itelah tadi Datuk Sri Wida Zihara Ustadz Kazim Selepas 10 tahun Katanya Dan Allah Dan semoga Mereka Senantiasa dalam Dinnungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau kita lihat Istilahnya Rumah tadi Itu memang luas Sangat lah Memang digunakan Untuk Pengurus-pengurusan Daripada Pondok pesantrennya Ustadz Kazim Dan juga Medianya Dan juga Disewakan Jadi buat teman-teman Semua yang Mau istilahnya Menyewa disana Untuk nikah Dan Ya Masya Allah Itu sangat-sangat Cantik sekali Viewnya juga Sangat-sangat cantik sekali Kalau kita tengok Ada sawah Dan juga ada Pekunungan Macam itu Wow Keren banget So Ya mungkin itu Sejak video kali ini Terima kasih buat Teman-teman semua Yang sudah request Jangan lupa untuk Di like Share Comment Dan subscribe Channel ini Dan Saya Mamin Utudri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh